Kembali di kabar siang, Pemirsa Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran sejauh 1,3 km pada Senin pagi. Inilah video detik-detik terjadinya awan panas guguran yang meluncur dari puncak Gunung Merapi. Teramati awan panas guguran meluncur dengan estimasi sejauh 1,3 km mengarah ke Barat Daya. Dari data BPPTKG Yogyakarta, awan panas berdurasi sekitar 140 detik dengan amplitude 69 mm. Saat awan panas terjadi, arah angin menuju ke Barat Laut. Sementara dari pukul 0.00 hingga pukul 0.06 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi juga mengalami kegempaan. Tepatnya adalah kegempaan guguran 29 kali, gempa fase banyak atau hybrid 26 kali, dan tektonik jauh 1 kali. Aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Masyarakat dihimbau menjauhi daerah bahaya yang telah direkomendasikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.